DNA dan kromosom Dalam kehidupan kita sehari-hari sering mendengar kata tes DNA, tanaman hasil rekayasa genetika, dan penyakit-penyakit kelainan yang disebabkan rusaknya sel kromosom. Tes DNA belakangan ini semakin marak yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik untuk mengetahui jasad yang meninggal akibat bencana seperti terbakar, sudah menjadi tulang, atau bahkan tes DNA digunakan juga untuk mengetahui kebenaran antara anak dan orang tua. Selain itu juga, sering kita mempelajari hal-hal yang berbau bioteknologi seperti rekayasa genetika, baik itu dialami oleh tumbuhan dan binatang. Dalam bidang kedokteran pun kita pernah mendengar pasien yang menderita penyakit kelainan yang disebabkan oleh rusaknya kromosom. Sehingga bentuk tubuh atau perilaku orang tersebut tidak lazim atau normal. Berbagai macam pertanyaan mencuat, seperti, Taukah Anda apa maksud tes DNA? Lalu mengapa tanaman direkayasa gen-gennya? Kemudian, apa yang menyebabkan kromosom menjadi rusak sehingga terjadi kelainan? Ketiga hal tersebut berhubungan dengan kromosom, gen, dan DNA. Untuk itu, kita akan membahas lebih dalam mengenai ketiga hal tersebut yang berkaitan dengan sebuah kehidupan. Kromosom Bagian utama dari sebuah sel terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Bila sel siap membelah, benang-benang halus tersebut itu dipintal dan membentuk kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat terlihat dengan jelas pada tahap metafase saat pembelahan sel. Berikut gambaran pengemasan DNA di dalam kromosom. Nukleosum atau unit dasar kromosom. Cara penyusunan molekul DNA dan protein dalam kromosom sebenarnya cukup rumit. Pengemasan DNA dalam kromosom terjadi pada tahap profase. Secara ringkas pengemasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Untai DNA dipintal pada suatu set protein, yaitu histone menjadi suatu bentukan yang disebut unit nukleosum. Unit-unit nukleosum tersusun padat membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi benang kromatin. Benang-benang kromatin tersusun memadat menjadi lengan kromatid. Lengan kromatid kembar disebut kromosom. Bagian-bagian dan bentuk kromosom. Suatu kromosom terdiri dari beberapa bagian yaitu kromatid, kromomer, sentromer, atau kinetokor, satelit, dan telomer. Kromatid Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi atau perbanyakan kromosom. Kromatid melekat satu sama lain di bagian sentromer. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema, atau jamak kromonemata, yang merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase, dan kadang-kadang pada tahap interfase. Kromomer Kromomer merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang tergadang terlihat saat interfase. Kromomer sangat jelas terlihat pada kromosom polyten, atau kromosom dengan DNA yang telah direplikasi berulang kali tanpa adanya pemisahan dan terletak berdampingan sehingga bentuk kromosom seperti kawat. Sentromer Sentromer adalah daerah konstriksi atau pelekukan. Di sekitar pertengahan kromosom, pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelangkatan benang-benang spindle selama pembelan inti dan merupakan tempat melekatnya lengan kromosom. Satelit Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengat kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Telomer Telomer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai. Menurut letak sentromer pada lengan kromatid, kromosom dibagi menjadi empat macam bentuk yaitu kromosom metacentrik, kromosom submetacentrik, kromosom akrocentrik, dan kromosom telocentrik. Kromosom metacentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di tengah-tengah lengan kromatid, sehingga secara relatif seri kromer membagi kromatid menjadi dua bagian. Kromosom submetacentrik adalah kromosom yang letak sentromernya tidak berada di tengah-tengah lengan kromatid, sehingga kromatid tidak terbagi sama panjangnya. Kromosom akrocentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada pada posisi antara ujung dengan bagian tengah kromatid. Kromosom telocentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung suatu kromatid. Tipe dan jumlah kromosom Tipe dan jumlah kromosom setiap malu hidup berbeda-beda. Dengan mikroskop cahaya, seluruh kromosom dapat dibedakan satu dengan yang lain dari penampilannya. Hal ini dikarenakan ukuran kromosom dan posisi sentromernya berbeda. Masing-masing kromosom juga memiliki suatu pola pita atau garis tertentu ketika diberi zat warna tertentu. Tampilan visual kromosom setiap individu dinamakan karyotipe. Pada manusia, setiap sel somatik atau semua sel selain sperma dan ovum berjumlah 46 kromosom. Kromosom-kromosom tersebut dapat disusun berpasang-pasang dimulai dengan kromosom yang terpanjang. Kromosom yang membentuk pasangan memiliki panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama dinamakan kromosom homolog. Kedua kromosom dari setiap pasangan membawa gen atau unit instruksi yang mempengaruhi sifat hereditar tertentu yang mengendalikan karakter warisan yang sama. Terjadinya pasangan kromosom homolog dalam karyotipe adalah konsekuensi dari asal usul seksual. Setiap individu mewarisi sebuah kromosom dari setiap pasangan kromosom dari masing-masing induknya. Dengan demikian, pada manusia, keempat puluh enam kromosom dalam sel somatik sebenarnya adalah dua set maternal atau dari ibu dan satu set paternal atau dari ayah. Ada satu pengecualian penting terhadap aturan kromosom homolog ini untuk sel somatik, yaitu adanya dua kromosom unik disebut sebagai X dan Y. Betina memiliki sepasang kromosom homolog X atau XX, jantan memiliki sebuah kromosom X dan sebuah kromosom Y atau XY. Karena keduanya menentukan jenis kelamin suatu individu, kromosom X dan Y dinamakan gonosom atau kromosom seks. Kromosom lainnya selain gonosom dinamakan otosom atau kromosom tubuh. Untuk itu, perhitungan jumlah kromosom pada manusia adalah 22 pasang otosom dan sepasang gonosom. Meskipun mamalia betina, termasuk manusia, mewarisi dua kromosom X, salah satu kromosom X pada setiap sel hampir tidak aktif sama sekali pada waktu perkembangan embriotik. Kromosom X yang tidak aktif pada setiap sel mamalia betina mengalami pemadatan menjadi benda padat disebut bar body. Bar body letaknya memanjang. terlihat berada di dalam sel somatik betina pada tahap interfase. Sebagian besar gen pada kromosom X yang membentuk bar body tidak diekspresikan, meskipun beberapa gen tetap aktif. Sperma dan ovum berbeda dari sel somatik dalam jumlah kromosomnya. Masing-masing sel kelamin atau gamet ini memiliki suatu set tunggal 22 autosom atau 22 A ditambah satu set kromosom seks yaitu X dan Y. Sebuah sel dengan satu set kromosom tunggal dinamakan sel haploid. Untuk manusia, jumlah haploid adalah 23 atau N sama dengan 23. Berikut daftar jumlah kromosom dari beberapa jenis hewan dan manusia. Peran kromosom dalam membawa sifat individu DNA merupakan molekul panjang yang menyimpan informasi genetik. Total informasi genetis yang di dalam DNA suatu sel disebut genom. Genom DNA tersusun atas gen-gen. Tiap gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Gen terdapat di dalam kromosom. Dengan kata lain, gen adalah fragment DNA di dalam kromosom. Gen Istilah gen diciptakan oleh W. Johansson pada tahun 1909. Gen adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Gen terdiri dari DNA yang diselubungi dan diikat oleh protein. Letak dan simbol gen Letak suatu gen pada kromosom disebut lokus. Lokus pada kromosom dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer lurus pada seuntai benang. Oleh karena lokus gen terdapat pada tiap kromosom, sedangkan kromosom sel diploid selalu berpasangan atau memiliki kromosom homolog, setiap sel diploid memiliki dua lokus untuk setiap karakter sifat herediternya. Letak gen-gen yang terdapat pada suatu kromosom disimpulkan dengan garis-garis pendek horizontal yang melewati garis panjang vertikal. Garis vertikal merupakan simbol untuk kromosom. Oleh karena letak gen linier, garis-garis pendek tersebut juga dikebarkan berjejer linier. simbol gen untuk setiap garis pendek menggunakan huruf latin kecil atau besar. Simbol gen yang menunjukkan karakter resesif biasanya ditulis dengan huruf kecil, tenagaan yang dominan ditulis dengan huruf besar, misalnya dalam penulisan D besar, D kecil, K besar, K kecil, dan seterusnya. Alel Konsep mengenai gen berkaitan dengan alel. Istilah alel diperkenalkan oleh W. Bateson dan I.R. Saunders pada tahun 1902. Alel berasal dari kata latin alelon yang berarti bentuk lain. Alel disebut juga sebagai versi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Misalnya, gen A besar berperan untuk menumbuhkan karakter pigmentasi kulit secara normal. Karena suatu hal, gen A besar mengalami mutasi sehingga tidak mampu menimbulkan pigmentasi kulit secara normal atau gen A besar termutasi menjadi A kecil. Gen A kecil menimbulkan karakter albinisme atau tidak terbentuk melanin albino. Gen A kecil menimbulkan karakter resesif yang berarti ekspresi gen A kecil ditutupi atau tidak memiliki efek yang jelas pada penampakan organisme bila bersama-sama dengan gen A besar. Sebaliknya, gen A besar atau dapat membentuk melanin disebut dominan terhadap gen A kecil karena gen A besar diekspresikan sepenuhnya pada penampakan fisik organisme. Letak dan simbol alel Dua gen misalnya gen B besar dan B kecil terletak pada lokus yang sama dari suatu kromosom dan kromosom homolog. Letak pasangan alel tersebut saling bersesuaian. Gen se-alel harus diberi simbol dengan huruf yang sama tetapi dibedakan. Bila pengaruh kedua alel untuk menumbuhkan suatu karakter yang sama dominannya, kedua alel tersebut ditulis dengan huruf yang sama atau dalam keadaan homozygot atau alel identik. Namun jika pengaruhnya menimbulkan suatu karakter yang berbeda, kedua alel harus ditulis berbeda atau dalam keadaan heterozygot atau dua alel yang berbeda. Penampakan organisme secara fisik disebut fenotip dan penyusun genetiknya disebut genotip. Untuk itu pengertian fenotip adalah karakteristik atau ciri yang dapat diukur dan nyata pada suatu individu. Sedangkan genotip adalah susunan genetis suatu karakteristik yang memiliki suatu individu. DNA DNA atau dioksiri bonus like acid atau asam dioksiribosa nukleat atau ADN merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. Struktur DNA Pada tahun 1953 Francis Crick dan James Whetson menemukan model molekul DNA sebagai suatu struktur helix beruntai ganda atau yang lebih dikenal dengan helix ganda Whetson Crick. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang tersusun rangkap membentuk membentuk DNA helix ganda dan berpilih ke kanan setiap nukleotida terdiri dari tiga gugus molekul yaitu gula lima karbon atau dua deoksiribosa basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin atau adenin sama dengan A dan guanin atau guanin sama dengan G serta golongan pirimidin yaitu sitosin atau sitosin sama dengan C dan timin atau timin sama dengan T gugus fosfat berikut susunan struktur kimia komponen penyusun DNA baik burin ataupun pirimidin yang berkaitan dengan dioksiribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau dioksiribonukleosida yang merupakan prekursor elementer untuk sitesis DNA prekursor merupakan suatu unsur awal pembentukan senyawa dioksiribonukleosida yang berkaitan dengan gugus fosfat DNA tersusun dari empat jenis monomer nukleotida keempat basa nitrogen nukleotida di dalam DNA tidak berjumlah sama rata akan tetapi pada setiap molekul DNA jumlah adenin atau A selalu sama dengan jumlah timin atau T demikian pula jumlah guanin atau G dengan sitisin atau C selalu sama fenomena ini dinamakan ketentuan sargab adenin atau A selalu berpasangan dengan timin atau T dan membentuk dua ikatan hidrogen sedangkan sitosin atau C selalu berpasangan dengan guanin atau G dan membentuk tiga ikatan hidrogen stabilitas DNA helix ganda ditentukan oleh susunan basa dan ikatan hidrogen yang terbentuk sepanjang rantai tersebut karena perubahan jumlah hidrogen ini tidak mengherankan bahwa ikatan C G memerlukan tenaga yang lebih besar untuk memisahkannya DNA merupakan makro molekul yang struktur primernya adalah polinukleotida rantai rangkap berpilin struktur ini diibaratkan sebagai sebuah tangga anak tangganya adalah susunan basa nitrogen dengan ikatan AT dan GC kedua tulang punggung tangganya adalah gula ribosa antara mononukleotida satu dengan yang lainnya berhubungan secara kimia melalui ikatan fosfodiester DNA helix ganda yang panjangnya juga memiliki suatu polaritas polaritas helix ganda berlawanan orientasi satu sama lain kedua rantai polinukleotida DNA yang membentuk helix ganda berjajar secara antipararel jika digambarkan sebagai berikut replikasi DNA replikasi adalah peristiwa sintesis DNA saat suatu sel membelah secara mitosis tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA penuh dan identik seperti induknya dengan demikian DNA harus secara tepat direplikasi sebelum pembelahan dimulai replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama proses proses komplementasi pasangan basah menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA lama sebagai cetakan kemungkinan terjadinya replikasi dapat melalui tiga model model pertama adalah model konservatif yaitu dua rantai DNA lama tetap tidak berubah berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru model kedua disebut model semi konservatif yaitu dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama tersebut model ketiga adalah model dispersif yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru berikut adalah gambaran replikasi yang terjadi terhadap DNA dari ketiga model replikasi tersebut model semi konservatif merupakan model yang tepat untuk proses replikasi DNA replikasi DNA semi konservatif ini berlaku bagi organisme prokaryot maupun eukaryot perbedaan replikasi antara organisme prokaryot dengan eukaryot adalah dalam hal jenis dan jumlah enzim yang terlibat serta kecepatan dan kompleksitas replikasi DNA pada organisme eukaryot peristiwa replikasi terjadi sebelum pembelahan mitosis tepatnya pada fase sintesis dalam siklus pembelahan sel RNA RNA atau ribonucleic exit atau asam ribonucleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik RNA sebagai penyimpan informasi genetik misalnya pada materi genetik virus terutama kolongan retrovirus RNA sebagai penyalur informasi genetik misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau ribozim yang dapat mengkalis formasi RNA sendiri atau molekul RNA lain struktur RNA RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida setiap ribu nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul yaitu 5 karbon basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin atau yang sama dengan DNA dan golongan pirimidin yang berbeda yaitu sitosin atau C dan urasil atau U gugus fosfat purin dan pirimidin yang berkaitan dengan ribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida yang merupakan prekursor dasar untuk sintesis DNA ribonukleosida yang berkaitan dengan gugus fosfat membentuk suatu nukleotida atau ribonukleotida RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragment DNA sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan DNA tipe RNA RNA terdiri dari tiga tipe yaitu mRNA atau messenger RNA atau RNA duta tRNA atau transfer RNA atau RNA atau RNA transfer dan rRNA atau ribosomal RNA 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 ribosomal RNA 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 merupakan RNA yang urutan bahasanya komplementer dengan salah satu urutan bahasa rantai DNA RNA RNA membawa pesan atau kode genetik atau kodon dari kromosom atau di dalam inti sel ke ribosom atau di sitoplasma kode genetik RNA RNA tersebut kemudian menjadi cetakan untuk menentukan spesifitas urutan asam emino pada rantai polipeptida RNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang berikut gambarnya RNA 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 merupakan komponen struktural yang utama di dalam ribosom setiap subunit ribosom terdiri dari 30-46% molekul RNA RNA dan 70-80% protein RNA 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 merupakan RNA yang membawa asam amino satu persatu ke ribosom pada salah satu ujung RNA terdapat tiga rangkaian basa pendek atau disebut antikodon suatu asam amino akan melekat pada ujung RNA yang berseberangan dengan ujung antikodon pelekatan ini merupakan cara berfungsinya RNA yaitu membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein yaitu pengurutan asam amino sesuai urutan kodonnya pada RNA perbedaan antara DNA dan RNA berdasarkan penjelasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan beberapa perbedaan antara DNA dengan RNA sebagai berikut komponen gula pada DNA dioksribosa sedangkan RNA adalah ribosa basa nitrogen purin DNA adalah adenin dan guanin pada RNA adalah adenin dan guanin pirimidin DNA adalah timin dan sitosin pada RNA adalah urasil dan sitosin bentuk DNA berbentuk rantai panjang ganda dan berpilin atau double helix RNA berbentuk rantai pendek tunggal dan tidak berpilin letak DNA terletak di dalam nukleus kloroplas mitokondria RNA terletak di dalam nukleus sitoplasma kloroplas mitokondria kadar DNA tetap RNA tidak tetap kodogenetik gen tertentu membawa informasi yang dibutuhkan untuk membuat protein dan informasi itulah yang disebut sebagai kodogenetik dengan kata lain kodogenetik adalah cara pengkodaan urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat sintesis protein informasi pada kodogenetik ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA yang akan menentukan susunan asam amino berikut adalah tabel susunan kodogenetik tiap triplet yang mewakili informasi bagi suatu asam amino tertentu dinyatakan sebagai kodon kodogenetika bersifat degeneratif dikarenakan 18 dan 20 macam asam amino ditentukan oleh lebih dari satu kodon yang disebut kodon sinonimus hanya metionin dan triptofan yang memiliki kodon tunggal kodon sinonimus tidak ditempatkan secara acak tetapi dikelompokkan kodon sinonimus memiliki perbedaan pada urutan basa ketiga sintesis protein ada banyak tahapan antara ekspresi genotip ke fenotip gen-gen tidak dapat langsung begitu saja menghasilkan fenotip-fenotip tertentu fenotip suatu individu ditentukan oleh aktivitas enzim atau protein fungsional enzim yang berbeda akan menimbulkan fenotip yang berbeda pula perbedaan satu enzim dengan enzim yang lain ditentukan oleh jumlah jenis dan susunan asam amino penyusun protein enzim pembutuhan asam amino ditentukan oleh gen atau DNA ekspresi gen merupakan proses dimana informasi yang dikode di dalam gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein dogma sentral mengenai ekspresi gen yaitu DNA yang membawa informasi genetik yang ditranskripsi oleh RNA dan RNA diterjemahkan menjadi polipeptida ekspresi gen merupakan sintesis protein yang terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama urutan rantai nukleotida template atau cetakan dari suatu DNA untai ganda disalin untuk menghasilkan satu rantai molekul RNA proses ini disebut transkripsi dan berlangsung di inti sel tahap kedua merupakan sintesis polipeptida dengan urutan spesifik berdasarkan rantai RNA yang dibuat pada tahap pertama proses ini disebut translasi transkripsi 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 merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA yaitu rantai cetakan atau sensor sedangkan rantai DNA komplementnya disebut rantai antisensor rentangan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi RNA dihasilkan dari aktivitas enzim RNA polimerase transkripsi terdiri dari tiga tahap yaitu inisiasi atau permulaan elongasi atau pemanjangan dan terminasi atau pengakhiran rantai RNA inisiasi dera DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut promoter suatu promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasangan nukleotida di depan titik awal tersebut selain itu promoter juga menentukan di mana transkripsi dimulai promoter juga menentukan yang mana dari kedua untek helix DNA yang digunakan sebagai cetakan elongasi setelah sintesis RNA berlangsung DNA helix ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan dilepas dari cetakan DNA transkripsi berlanjut pada lanjut kira-kira 60 nukleotida per detik pada sel eukaryotik terminasi transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator terminator merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi menghentikan proses transkripsi pada sel prokaryotik transkripsi biasanya berhenti tepat pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi sedangkan pada sel eukaryotik RNA polimerase terus melewati titik terminasi RNA yang telah terbentuk akan terlepas dari enzim tersebut translasi dalam proses translasi sel menginterpretesikan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai kode genetik tersebut berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul RNAD interpreternya adalah RNAT RNAT mentransfer asam aminu asam aminu dari kolam asam aminu di sitoplasma ke ribosom molekul RNAT tidak semuanya identik pada tiap asam aminu digabungkan dengan RNAT yang sesuai oleh suatu enzim spesifik yang disebut aminoasil RNAT sintetase atau aminoasil TRNA sintetase ribosom 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 memudahkan pelekatan yang spesifik antara antikodon RNAT dengan kodon RNAD selama sintesis protein sebuah ribosom tersusun dari dua subunit yaitu subunit besar dan subunit kecil subunit ribosom dibangun oleh protein-protein dan molekul-molekul RNAR tahap translasi dapat dibagi menjadi tiga tahap seperti transkripsi yaitu inisiasi elongasi dan terminasi semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu RNAD RNAT dan ribosom selama proses translasi inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi yang disediakan oleh GTP atau guanosin triposfat suatu molekul yang mirip ATP inisiasi tahap inisiasi dari translasi terjadi dengan adanya RNAD sebuah RNAT yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan dua subunit ribosom pertama subunit ribosom kecil mengingatkan diri pada RNAD dan RNAT inisiator di dekat tempat pelekatan ribosom subunit kecil pada RNAD terdapat kodon inisiasi AUG yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi RNAD inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG elongasi pada tahap elongasi dari translasi asam amino berikutnya ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin perhatikan gambar berikut terminasi tahap akhir translasi adalah terminasi elongasi berlanjut hingga ribosom mencapai kodon stop triplet basah kodon stop adalah UA UAG atau UGA kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi selamat